Puji Tuhan, Assalamualaikum Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Cinta Damai dari saya Perianto Zamasih Nah Bapak Ibu, Saudara-saudara dimanapun berada pada kesempatan pagi hari ini langsung saja saya akan membagikan kepada kita semua berita terkini terkait konflik Israel Hamas Ya dari situs CNN Indonesia dengan sebuah judul berita Hamas sebut 60 Sandra di Gaza tewas akibat bom Israel Sekali lagi Hamas sebut 60 Sandra di Gaza tewas akibat bom Israel Dan ini adalah berita terbaru hari ini selasa 7 November 2023 pada pukul 1 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat berita ini diterbitkan Nah kalau saya melihat dari judul ini teman-teman bisa saja dari Israel akan terus melakukan serangan-serangan Karena mereka pastinya juga marah dengan berita-berita yang seperti ini karena bagaimana tidak warga mereka diberitakan tewas oleh serangan mereka sendiri Lalu kemudian itu karena kelompok milisi Hamas yang pada saat itu melakukan penculikan atau Sandra terhadap warga sipil Israel ini Oke saya akan bacakan saja kepada kita Saya milisi Hamas Brigad Al Qasem meleporkan 60 warga Israel yang di Sandra milisi meninggal dunia dalam serangan udara Tel Afif di jalur Gaza sejak konflik pecah 7 Oktober lalu Guru bicara Brigad Al Qasem mengatakan setelah operasi pencerian masih ada 23 jenasa para Sandra yang hilang di bawah reruntuhan Wow ini kasihan sekali teman-teman ya Ada 60 ya ada 60 warga Israel yang di Sandra milisi kelompok Hamas ini maksud saya meninggal dunia oleh karena serangan yang dilakukan oleh pihak Israel itu sendiri Lalu kemudian ini di keterangannya Sepertinya kami tidak bisa menjangkau mereka karena agresi brutal yang sedang berlangsung oleh Israel di Gaza Kata Abu Obeda seperti dikutip Anadolu Ajansi minggu kemarin ya dalam pernyataannya Sebelumnya Brigad Al Qasem mengungkapkan ada 200-250 warga Israel yang di Sandra sejak konflik meletus awal bulan lalu Para Sandra ialah tentara maupun warga sipil ya kan Saya pikir ini bukan agresi ya teman-teman ya karena kita harus tahu lah ya kan Bahwa dari awal di tanggal 7 Oktober itu yang melakukan serangan di awal itu kan kelompok Hamas Dan mereka juga yang akhirnya melakukan penculikan terhadap warga Israel Dan mereka bawa di wilayah Gaza ya kan Jadi kita harus mengerti ini dulu ya Lalu kemudian dikatakan disini sementara itu menurut militer Israel 242 warganya ditahan di Gaza oleh milisi Palestina Nasib para Sandra termasuk Sandra dari pihak Palestina Hingga kini masih terluntah-luntah karena belum ada satupun kesepakatan Yang dicapai untuk membebaskan mereka Ya jelas sekali ya karena beberapa waktu yang lalu sih kita mendengarkan dari pihaknya Israel Kalau Sandra sudah dibebaskan mungkin mereka akan bisa ya Apa namanya Mendengarkan gitu ya Apa yang disuarakan oleh negara-negara lain soal gencatan senjata begitu Tapi sebelum Sandra ini dibebaskan sepertinya mereka akan terus melakukan serangan-serangan ya kan Lalu berikutnya kita melihat Qatar masih berupaya memimpin mediasi antara Hamas dan Israel Menteri luar negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman At-Tamni Pun memperingatkan bahwa serangan udara Israel yang masih berlanjut di Gaza Mempersulit kemungkinan pembebasan tahanan Ya Lalu dikatakan sejak perang Hamas versus Israel Pecah pada tanggal 7 Oktober 2023 yang lalu Negeri Zionis menggempur Gaza besar-besaran dengan serangan darat Dengan serangan darat dan udara Lebih dari 9.770 warga Palestina Tewas imbas serangan ini Ya lalu kemudian di bagian terakhir Kondisi di Gaza kian hari kian memkhawatirkan Lantaran bantuan-bantuan kemanusiaan yang masuk tak cukup Untuk memenuhi kebutuhan warga sipil Kem-kem hingga rumah sakit juga terus menjadi target serangan Israel Hingga menewaskan banyak korban sipil Katanya ya kan Oke ya Dan sekali lagi saya melihat ya Ketika berita yang seperti ini Benar adanya dan didengarkan oleh pihak Israel Kalau ada 60 sandra yang digaza tewas akibat bom yang mereka lakukan Atau oleh karena serangan yang mereka lakukan Yang saya percaya itu Bahwa mereka tidak akan dengan mudahnya Ya melakukan genjatan senjata Ya kan Karena kenapa Karena mereka justru makin marah Ya Kepada kelompok Hamas Kelompok Hamas yang sudah menculik Ya Menyanderang warga Israel ini Tapi kemudian akhirnya harus meninggal juga Maka ya itu amarah besar bagi mereka menurut saya teman-teman ya Jadi saya tidak mengerti apakah memang ini adalah hanya sebuah Kebohongan atau bagaimana Yang jelas yang saya lihat sih seperti begitu Ya kan Lalu kemudian Ini yang perlu kita lihat disini teman-teman ya Karena tadi di bagian terakhir itu Bahwa saat ini Saudara-saudara kita warga sipil yang ada di Palestina Mengalami kekurangan bahanan makanan Saya juga kasihan sekali dengan hal yang seperti ini Karena kita manusia ya kan Artinya kita juga merasa Bagaimana kalau kita ada di posisi mereka saat ini warga sipil Palestina Yang dimana mereka mengalami kekurangan makanan Kita tentunya pasti akan sangat tersiksa Menderita begitu Ya tidak dapat makanan Ya dan mungkin minuman dan sebagainya Maka Apa yang dirasakan oleh mereka saat ini tentunya Adalah sebuah hal yang merupakan perjuangan bagi mereka untuk boleh bertahan hidup Tapi Kita harus melihat juga Kenapa ini bisa terjadi Mungkin kita boleh berkata ini karena Serangan yang dilakukan oleh Israel Atau agresi yang dilakukan oleh Israel Jadi artinya seakan-akan kita lupa Ya kenapa Israel melakukan serangan Ya kan Ini yang menurut saya agak lucu dan agak aneh teman-teman Ini berkali-kali juga saya ingatkan Dan sekali lagi disini saya coba ingatkan dan saya coba bahas kepada kita Kenapa kecaman atau kutukan khususnya dari Indonesia itu Hanya muncul atau hanya ada Hanya disampaikan ketika Israel melakukan serangan balik di wilayah Gaza Ya ini perlu saya sampaikan berkali-kali Ya dan saya gak akan bosan-bosan Karena ini menurut saya agak lucu Dan aneh ini Termasuk presiden kita Menteri luar negeri dan siapapun juga orang-orang yang ada di Indonesia Kutukan dan kecaman kalian itu kenapa baru ada Kenapa baru disampaikan Ketika Israel melakukan serangan balik Kalian mengatakan Indonesia mengecam keras dan mengutuk Serangan-serangan dari Israel Sedangkan Ya kan sedangkan Yang pertama sekali melakukan Ya serangan itu adalah Hamas kawan Tapi saya melihat tidak ada seorang pun Yang mengutuk atau mengecam aksi daripada kelompok Hamas ini Alasan ada Katanya Ya Udah beberapa dekade Israel menjajah Palestina Halo Bukankah kita sudah tahu Kalau di Gaza itu sekarang Udah gak ada lagi mereka yang berkuasa disitu Itu sudah jelas-jelas yang ada disitu adalah Kelompok milisi Hamas Siapa yang dijajah hari-hari ini di Palestina Siapa Nah makanya saya pikir ini agak aneh Jadi benar saja bahwa Mahmud Abbas Presiden Palestina Yang mengatakan bahwa tidak ada sangkut pautnya Tindakan yang dilakukan oleh kelompok Hamas itu Dengan perjuangan kemerdekaan Palestina Makanya tadi saya agak aneh gitu kan Kenapa sih Nah itu sebabnya saya pikir kita di Indonesia ini Banyaknya itu bukannya ingin mendamaikan Ya bukannya ingin menjadi penengah dengan konflik ini Ya kan Karena kenapa kita hanya membelas salah satu pihak Satu kubu yaitu Palestina Padahal sebenarnya bukan Palestina yang Yang berkonflik dengan Israel Tapi kelompok Hamas Ya kan Tapi entahlah gak apa-apa Siapapun itu yang berkonflik Bagi kita jangan pernah membela ini dan membela itu Tapi cari solusi Agar konflik ini segera berakhir Ya kan Kalau kita membela satu kubu Sama aja Berarti kita mau kalau serangan-serangan ini terus terjadi Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Ketika serangan-serangan ini tidak pernah berhenti Maka yang akan kita lihat ke depan Bukannya ya menurun korban jiwa Tetapi akan semakin banyak menelan korban jiwa Dengan serangan-serangan yang akan dilakukan Bisa jadi Mungkin juga Hamas melakukan perlawanan terhadap warga Israel Ya dan akhirnya bisa juga menjatuhkan korban Korban jiwa di Israel begitu Bisa jadi warga sipil Dan begitu juga dengan sebaliknya Komitmen ya Prinsip dari seorang Perdana Menteri Israel Ya bahwa mereka harus menghabisi Kelompok Hamas ini Nah ya kan Maka apa yang terjadi Selama warga sipil Palestina Tidak keluar dari tempat atau lokasi Dimana target daripada militer Israel Maka yang akan kita lihat ke depan Bukannya hanya Nah kelompok militer si Hamas ini yang akan menjadi korban tetapi warga sipil juga akan berjatuhan disana Mana yang kita inginkan disini Maka saya pikir kita semua disini adalah orang-orang yang berintelek Orang-orang yang berpengetahuan Maka saya percaya Maka kita bukannya menjadi pemicu ya untuk serangan ini terus berkelanjutan tetapi kita mau menjadi pendamai ya untuk kedua belah pihak ini baik Israel dan juga kelompok Hamas Tapi sekali lagi saya tekankan juga kalau benar memang kelompok Hamas adalah kelompok teroris maka kelompok ini jangan dibiarkan PBB dalam hal ini juga harus ya bergerak ya bagaimana agar yang namanya eh apa namanya Radikalisme ya kejahatan-kejahatan kekerasan-kekerasan ya jangan lagi ada di bumi kita ini Oke teman-temannya jadi sekian saja dulu yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan Pagi hari ini dan Tuhan Yesus memberkati kita semua Assalamualaikum Om Swastiastu Nama Buddha Assalamualaikum Kebajikan Dan salam cinta damai dari saya Perianto Samasi